Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Komisi 6DPR RI meninjau langsung kesiapan moda transportasi publik yang baru diresmikan bulan Oktober lalu, yaitu kereta api cepat Jakarta-Bandung. Memiliki empat pemberhentian stasiun dengan bentangan rel mencapai 142 km, membuat kereta api cepat Jakarta-Bandung menjadi prima dona baru. Khususnya untuk masyarakat yang hilir mudik ke daerah Bandung dan sekitarnya. Hal itu terbukti dari jumlah penumpang yang terhitung dari awal beroperasi bulan Oktober hingga November. Dalam waktu dua bulan, tercatat ada sekitar 623 ribu penumpang yang naik KCJB. Untuk menjaga antusiasma penumpang, anggota Komisi 6DPR RI Herman Khairon meminta PT Kereta Api Cepat Indonesia-Cina untuk mencermati faktor nilai ekonomis tiket kereta. Kereta api cepat memang harus berkontribusi positif untuk ekonomi negara, namun di saat yang sama juga harus terjangkau oleh masyarakat. Saat ini, tiket kereta api cepat dijual dengan rentang harga dari 200 ribu hingga 250 ribu rupiah. Naiknya harga tiket dikhawatirkan dapat menjadi bumerang yang justru menurunkan minat penumpang. Dan tentu yang paling penting bahwa seluruh moda transportasi dibuat adalah untuk rakyat, rakyat semesta, seluruh rakyat. Karena harus memenuhi kehadilan sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam tiket yang tidak terlalu mahal dan aksesibilitas kepada masyarakat luas tentu ini dapat menggunakan kereta cepat bagi siapapun. Tak hanya tujuan Jakarta-Bandung, Herman Khairon mengharapkan proyek pembangunan kereta api cepat dapat berlanjut hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Dari Bandung, Jawa Barat, Teddy Sunaryo, TVR Parlemen melaporkan.